Intro Pemuda Katolik Komisariat Daerah atau Komda Kepulauan Riau periode 2018-2021 menyatakan siap berkiprah dengan perannya dalam pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan melalui acara pelantikan sekaligus di Senatalis yang ke-73 Pemuda Katolik Indonesia di Kota Batang. Sebagai organisasi kader, Pemuda Katolik Kepulauan Riau telah memiliki Komisariat Cabang definitif di 5 kebupaten kota dengan jumlah pengurus sekitar 200 orang. Selain kegiatan keagaman di luar gereja, sebagai organisasi masyarakat, kepemudaan Pemuda Katolik akan aktif melakukan berbagai kegiatan positif dan pembinaan untuk menjadikan pemuda sebagai SDM yang berkualitas. Ketua Pemuda Katolik Komda Kepulauan Riau periode 2018-2021 terlantik Johannes S.M. Sitohang mengatakan, meskipun kegiatan mereka sempat vakum pada beberapa periode, namun selama ini konsolidasi tetap dilakukan dengan melakukan kegiatan seminar, dialog dan merangkul pemuda dari ormas keagaman lainnya. Ini merupakan langkah bersama dalam mengambil peranan untuk membentuk karakter pemuda yang siap menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Pemuda Katolik ini organisasi kader ya, jadi kita membentuk kader, kemudian selama ini Pemuda Katolik sebenarnya sudah ada sejak 2001, hanya saja memang ya organisasi ini naik turun, agak lambat pergerakannya hari ini kita berkomitmen untuk Pemuda Katolik itu rebound, sehingga nanti ke depan kita harapkan bisa berdampak ya ke masyarakat luas. Pemuda Katolik ini ormas ya, berdampaknya si masyarakat, kita sebenarnya identitasnya Katolik, tetapi kita sebenarnya berada di gerejanya, jadi lebih ke, kita berada di luar pagar gereja, kita menyebutnya tugas perutusan, tugas perutusan itu di luar gereja, hanya saja identitas yang kita bawa dari iman Katolik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.